PT. Pelabuhan Indonesia II IPC menyatakan layanan kapal dan bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur berjalan lancar, walau sempat diterpa cuaca buruk. Sejak kemarin, pelindo sudah melayani bongkar muat terhadap 10 kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut hingga hari ini. Sejak pagi hari, layanan kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada mogok kerja seperti kabar birinya sempat mencuat sejak 2 hari terakhir. Berdasarkan data pusat pelayanan satu atap di Pelabuhan Teluk Bayur terhitung sejak kemarin, terdapat 10 kapal yang melaksanakan bongkar muat. Dan beberapa kapal sudah selesai dilayani oleh pelindo dua truk bayur kegiatan bongkar muatnya. Saat ini, beberapa kapal sedang melayani penyelesaian bongkar muat komoditas cangkang sawit, semen, dan pupuk dalam kemasan. 10 kapal yang dilayani di Pelabuhan Teluk Bayur tersebut, yaitu KM Bahtera Mega di KD-4 bermuatan 6.024 ton komoditas pupuk. KM Ayumas Samudera bermuatan semen bag dengan volume 6.500 ton di KD-DBU. KM Bunso di KD-DSB dengan volume 2.500 ton semen bag. JJ Pacific bermuatan CPO sebanyak 3.341 ton. MT Edrico I bermuatan 998 ton asfalt. Kemudian KM Mat Susaka bermuatan 11.000 ton komoditi cangkang. KM Pasir Biaya bermuatan 4.700 ton semen curah. KM Suadaya Lestari bermuatan 9.000 ton semen curah. KM Putra Tusuma mengangkut penumpang. Dan KM Meratus Lembar bongkar muat 700 bok peti kemas. KT Pelabuhan Indonesia II, cabang Teluk Bayur mendapatkan kepercayaan dari pemilik barang untuk menangani bongkar muat komoditas curah 4 komoditas di Sumatera Barat. Sejumlah pemilik barang atau kargo owner dari 4 komoditas curah itu sudah menunjukkan kali berdua peluk baru untuk melayani bongkar muat barangnya melalui pelabuhan tersebut. KM Pasir Biaya berjalan seperti biasa. Dari kemarin tidak ada namanya berjalan seperti biasa. Jadi tetap berlangsung seperti biasa. Kemarin ada 6 kapal yang berlangsung kejalanan bongkar muat. Itu ada 4 kapal semen dan 1 kapal tangkang. Jadi kegiatan berlangsung seperti biasa. KM Pasir Biaya berjalan seperti biasa. Memang pelabuhan tidak bisa melancarkan bongkar muat. Karena barang-barangnya rentan dengan air. Tersama untuk hidup dengan silam. Jadi barang-bongkar seperti ini kegiatan di luar barat akan berhenti. Pada saat hari ini ada sekitar 9 kapal yang melakukan kegiatan berkeluar. Itu ada kapal kegemas, kapal kutuk, tangkang, kegiatan. Di Padang Budi Sundander, Ainis melaporkan.